Halo guys, welcome back to Maze Mellow, balik lagi bersama gue, Hello, jadi seperti janji gue ya, gue mau cobain main game dinasti, tapi gue gak jadi mainin dinasti warrior yang M, di konsol ini ya, ini adalah Retroid Pocket Flip namanya, jadi ini kayak portable handhold ya, yang bertipe Android teman-teman, jadi kita bisa mainin emulator, segala macem, bisa kalian lihat disini ya, kita bakalan overall sedikit ya, jadi disini banyak emulator nih, dari mulai Nintendo DS, Game Boy, Nintendo DS lagi, 3DS, Game Boy Color, Game Boy biasa, Nintendo 64, ya ada PS2, PSP, Saturn, Wii, jadi ini semua bisa memainkan game-game tersebut teman-teman, tapi gak semuanya lancar ya, dan juga game ini, konsol ini ya, Retroid ini bisa memainkan game Android, salah satunya adalah dinasti legend 2 teman-teman, nah yang bisa kalian lihat disini, sehingga kita bakalan cobain untuk main ya, di konsol ini, menggunakan Retroid Pocket Flip, ya teman-teman, oke kita sudah login ya, jadi untuk overall kontrol-kontrolnya, kita bisa pakai touchscreen beberapa, dan disini sudah ada yang gue setting ya, kayak L1, B, X, Y, A, ini menggunakan tombol-tombol yang disini teman-teman, ya jadi kita bakalan cobain sedikit aja gameplay dari dinasti legend 2 ini ya, nah ini apa nih, atuh, eventnya sekarang aneh-aneh ya teman-teman ya, oh ini nih, ini adalah tampilan awalnya ya teman-teman, jadi seperti yang kalian lihat, ini beneran running di Retroid Pocket Flip ya, nih gue gerak ke atas, gue gerak ke bawah, pakai analognya dan segala macem, dan kalau misalnya untuk muter-muter gini, dia memang dia masih belum bisa ya teman-teman, dan ini adalah untuk performa dia, fps stabil di 40-50an, nih kadang 60, CPU-nya segitu, memori-nya segitu, karena ini cuma pakai RAM 4GB ya, jadi agak ngos-ngosan juga sebenarnya teman-teman, dan ini jujur gue running di paling low ya, kita setting di medium deh, nah kita bisa keliling-keliling teman-teman, tuh pakai naganya lubuk ya guys ya, jadi ini ID-nya si Izrod, gue pinjem dulu, buat nge-review dulu ya, tapi karena kudanya Lubu ini lumayan ngeselin ya, jadi kayak gitu teman-teman, nah, untuk gameplay kita bakalan coba ya, seseru apa sih kira-kira kalau misalnya kita mainin di bagian sini, oke disini gue bakalan cobain untuk PVP dulu ya, kita coba lawan yang di bawah-bawah nih, yang sekiranya masih rendah-rendah gitu kan, kita lawan yang ini, challenge-nya, itu trial dulu guys, karena ini pasti kaku banget main yang kayak gini ya, oke, L1 untuk mobility ya, tuh, set, ih, ih, langsung mati dong, oh iya, kayaknya kelemahan kita pilih guys, kayaknya terlalu lemah yang kita pilih nih, tapi bakalan cari yang lain lagi, wait, tapi overall, gameplaynya lumayan seru sih, 14 juta kita lawan si cendol nih, sama-sama Pak, oh juta ya, wow, by the way ini ada L1 nya juga ya, Duh, 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 duh Duh Kabur dulu guys Hmm, kalah kita Masih pembiasaan dulu ya Sial Nah, jadi ini sebenernya Layarnya gue bisa setting mati juga Tapi gue pilih buat Tayangin dua-duanya aja, gak apa-apa Biar kalian bisa lihat juga ya Nah, kita ulti Wow, seri ini satu-satu nih Sebenernya kalau misalnya Gue mainin yang biasa sih Gue biasanya auto ya Tapi karena ini Gue lagi mainnya di handhold gitu ya Ya, mau gak mau Gue tunjukin kepada kalian nih Serunya main disini Jadi sebenernya Gue tujuan beli ini Gak untuk mainin game-game Android ya Pastinya gue mainnya untuk Emulation Dan segala macem Temen-temen Nah, ini salah satunya Gue tunjukin kepada kalian aja Gimana serunya main di Handhold yang sudah ada Build-in controller kayak gini Nah, by the way Ini gue coloknya ke HDMI ya Nah, ini ada tombol L1, R2 Segala macem Lengkap Banget ya Ini gue pakein grip Biar lebih enak lagi Ya, overall kayak gitulah Gameplay-nya temen-temen Tapi yang jelas Kalau misalnya mau Extreme War banget Ya, pake controller kayak gini Ya, memang tidak diperuntukkan ya Karena ini gamenya untuk Top screen Tapi minimal kita bisa coba Dan juga ini bisa mainin Genshin Impact temen-temen Genshin Impact tuh bisa Gitu ya Genshin Impact bisa Mainin Dynasty Legends juga bisa Tuh, kalian bisa liat tuh Grafiknya di medium Lumayan lah ya Tapi kita better di low aja Palingan kayaknya Karena di RAM Sudah lumayan kemakan tuh Gitu Suhunya juga lumayan ya Kalau ini running-nya Memang Di antara 50-70 derajat Temen-temen Karena ini handheld yang compact ya Sudah ada build-in kipas juga Jadi jangan Takut Kalau misalnya suhunya panas Overheat segala macem Sudah ada build-in kipas Jadi gak usah khawatir So far itu aja sih Gameplay yang ingin gue tunjukin Ini yang gak terlalu banyak Karena ini game memang Tidak diperuntukkan untuk Pake gamepad temen-temen Kecuali kayak Genshin Impact Mungkin bisa Full gamepad ya Pake gamepad itu bisa Tapi kalau misalnya game ini Gue cuman memaksa Untuk bisa pake gamepad Tapi overall Kalau bisa liat ya Gameplay-nya smooth Tidak patah-patah Ini gue coba gerakin Pake analog ya Biar ngubah tampilannya Ini bisa Tapi dikit-dikit guys Nah kalau ini bisa nih Kalau pake jari Gitu Jadi masih ada kekurangannya juga ya Kalau misalnya kita mainin Pake gamepad kayak gini Temen-temen Ya Ini game yang udah lama banget Gue gak mainin lagi Udah lama pensiun ya Jadi overall Ini kayak Nostalgia Sedikit lah ya Tapi ini bukan berarti Gue kembali mainin game ini ya Temen-temen So far sih Kalau misalnya kalian liat Di layar ini ya Dibandingkan dengan Liat langsung Di layar gue nih Ini lebih tajem temen-temen Kenapa lebih tajem? Karena ini layarnya Lebih kecil Kalau ini kan Gue upscale Ke layar yang lebih gede Otomatis dia kayak pecah Tapi kalau misalnya kita liat Langsung ya Gue gak tau Apakah webcam gue yang Kamping satu ini Lumayan jelas Ngerekam Tapi yang jelas Ini pixelnya lebih rapat Temen-temen Lebih enak lah Gitu Apalagi nih ya Apalagi kalian masuk ke Emulatornya Kayak kita Mainin Si PlayStation 2 Gitu ya Nih kayak gini nih Game yang lagi Gue mainin itu Initial D Special Stage Nah ini nih Aduh Nah ini nih Banyak versi Initial D Ini kita masuk ke Emulatornya ya Temen-temen ya Ini game-game gue nih Nah Load State Jadi kalau enaknya Main di emulator Kita bisa save state Kita bisa Load State Segala macem Jadi gak perlu Loading-loading Lagi gitu Nah ini salah satu Gameplay aja ya Gue bakalan tunjukin ke kalian Salah satu gameplaynya Nah Ini kita pake Takumi Segala macem Kita pake mobil asal dulu ya Kita tunjukin sedikit aja Sedikit Nah ini karena dia Bahasa Jepang Tapi di transit Sama si Fanboy gitu ya Nah di pojok kanan Atas kalian bisa Lihat untuk Performa segala macem ya Mungkin bakalan ada Framework sedikit Bakalan ada Settingan-settingan sedikit Biar lebih Maksimal aja sih Nah Mantap nih guys Jadi untuk Full review Unboxing Segala macem Nanti gue bakalan Edit dulu ya Karena Videonya lumayan Panjang sih Kalau mau di edit Jadi Gue bakalan atur Scriptnya dulu Dan segala macem Tapi overall Barangnya Sudah gue Coba Udah gue Coba mainin Dan segala macem Kalian bisa lihat Disini Mana ini ya Gasnya gue lupa Dipencet apa X kayaknya Tuh Ini bisa pakai Dipet ya Bisa pakai Analog juga Tapi overall Gue biasanya Maininnya pakai Itu sih Agak lelet Mobilnya ya Karena ini Masih mobil-mobil Awal-awal Kalian Bakalan ngeliatnya Disini pecah banget Kalau misalnya Di layar yang gede Tapi kalau misalnya Kalian lihat langsung Di layar yang kecil Beuh Beuh Tajem ini guys Apalagi Kalau misalnya Kita naikin Native-nya nih Ini kan bisa Disetting ya Native-nya ya Oke Bentar Kita setting dulu Nah ini nih Native-nya nih Kita bisa naikin Kedua kali Kalau misalnya Dia kuat Agak-agak Tajem lah Sedikit ya Drifting-drifting Guys Ini Kuatnya Sampai Dua kali Sampai Tiga kali Tapi kalau Udah di atas Itu Biasanya Dia rada-rada Nge-lag Nah ini Kali tiga Udah Lebih Mulus kan Nah tapi Performannya Udah mulai turun Kalau misalnya Kali tiga Gitu Enggak Kayak 100% Dia gerak Agak ada Slowdown-nya Segala macem Tapi dengan ada Settingan-settingan sedikit Harusnya Kali tiga Masih bisa playable Dengan kompensasi Baterai yang Bakalan lebih Boros Pastinya Ini nih Kalau misalnya Di atas Merah-merah Berarti dia Dia gak running 100% Full Bakalan ada Sedikit Slowdown Ya kurang lebih Itulah Teman-teman Untuk Gameplaynya Apa lah sih Ini cuman buat Showcase aja Ya Showcase Pamer-pamer Sedikit lah Kalau misalnya Sekarang udah ada Handlet yang Include gamepad Segala macem Dan Bisa mainin Game-game Android juga Gitu Oke Kalau nama itu aja Jangan lupa di like Comment, share Dan juga subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Ciao